Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi lapisan bumi. Bumi memiliki bentuk bulat seperti bola. Sebenarnya, kita mengetahui bahwa bola hanya memiliki lapisan yang menyeru bunyi permukaannya saja, sedangkan bagian dalamnya kosong. Namun, apakah planet kita juga kosong bagian dalamnya seperti bola? Lapisan-lapisan apa saja yang dimiliki bumi yang kita tempati ini? Yuk kita cari tahu! Lapisan bumi terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Yang pertama, kita akan membahas mengenai atmosfer bumi. Taukah kalian apa itu atmosfer? Nah, atmosfer adalah selubung gas atau lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Atmosfer terdiri dari banyak unsur gas, diantaranya 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, 0,03% karbon dioksida, dan 0,04% unsur lainnya. Atmosfer bumi terbagi atas beberapa lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan yang pertama adalah troposfer. Lapisan ini berjarak 0-15 km dari permukaan bumi. Setiap kenaikan 100 meter, terjadi penurunan suhu sebesar 0,6 derajat celcius. Lapisan ini berfungsi untuk mengatur suhu di permukaan bumi agar tidak terlalu panas dan dingin. Lapisan ini juga merupakan tempat terjadinya peristiwa alam, seperti hujan, pelangi, dan salju. Lapisan yang kedua adalah lapisan stratosfer. Lapisan ini terdiri dari lapisan oson yang berfungsi untuk menyerap radiasi ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan. Lapisan ini ketinggiannya 15-50 km dari permukaan bumi. Suhu di lapisan paling bawah relatif stabil dan dingin, mencapai minus 57 derajat celcius. Pesawat terbang yang melintas di udara juga terdapat pada lapisan ini, begitu pun dengan balon udara. Lapisan yang ketiga adalah mesosfer. Lapisan ini dimulai dari ketinggian 50-85 km. Suhu udara pada puncaknya bisa mencapai minus 120 derajat celcius. Meteor yang datang dari angkasa akan terbakar pada lapisan ini sehingga tidak mencapai pada permukaan bumi. Lapisan yang keempat adalah lapisan termosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian 85-500 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini memiliki suhu yang mencapai 1500 derajat celcius. Nah, pada lapisan ini merupakan tempat tertirinya aurora yang disebabkan oleh interaksi antara medan magnetis bumi dengan partikel bermuatan yang dipencarkan oleh matahari. Lapisan ini disebut juga dengan lapisan ionosfer. Lapisan ini dapat memantulkan gelombang radio yang berguna bagi komunikasi dan satelit. Selanjutnya, lapisan yang terakhir adalah lapisan eksosfer. Lapisan ini dimulai dari ketinggian 500 km dan terus sampai ketinggian yang tidak ditentukan. Lapisan ini memiliki suhu yang sangat tinggi, mencapai 2200 derajat celcius. Lapisan ini terdapat refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteoritik. Lapisan ini tidak memiliki gaya gravitasi dan tekanan udara sama sekali. Lapisan bumi yang kedua adalah lapisan litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, litos yang berarti batuan, dan spira yang berarti lapisan. Sehingga, litosfer bumi merupakan lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padatan bumi yang terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudera. Kerak bumi merupakan kerak yang berada di daratan, Sedangkan, kerak samudera merupakan kerak bumi yang berada di dalam laut. Menurut teori Sea Floor Spreading, di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki masa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudera. Kemudian, material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudera. Karena dasar kerak samudera menjauh, sehingga membentuk sebuah patahan, maka magma akan naik ke atas dan mengisi patahan tersebut, kemudian membentuk kerak yang baru. Lapisan bumi yang kecilah lapisan hidrosfer. Hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, hidros yang berarti air, dan spaira yang berarti lapisan, sehingga hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Hidrosfer tidak hanya meliputi peralian yang luas seperti laut dan semudera. Hidrosfer juga meliputi air di danau, sungai, air tanah, dan uap air di udara. Jika semua makhluk di bumi menggunakan air, apakah di bumi akan berkurang dan habis? Atau jumlah air akan bertambah karena adanya hujan? Ataukah jumlah air di bumi itu tetap? Yuk kita cari tahu. Air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang disebut dengan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi merupakan sebuah daur ulang air secara terus menerus. Siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan di permukaan bumi, atau disebut dengan evaporasi. Uap air tersebut akan berkumpul di angkasta dan terjadi proses kondensasi atau pengembungan hingga terbentuk awan. Nah, penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap dari evaporasi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan. Air hujan akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi. Proses ini akan berlangsung secara terus menerus. Sekian penjelasan mengenai materi rapisan bumi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.